Bagi saya, dia tidak penting. Saya nggak mau berusaha dengan namanya Deniz. Karena dia terlalu, kalau kami orang Batak, bilangnya jabir mulutnya. Dia pikul sama Bang Rasman dalam keadaan baju yang begitu. Video qual? Iya. Bayangkanlah dia bilang, Masih syukur saya panggil kamu mama daripada kamu dipanggil oleh yang maha kuasa. Weh katanya, coba. Dahsyat nggak? Jadi kau jangan kurang ajar, Deniz Carista. Memang bajing, a**a. Jangan pernah kamu panggil saya mama, karena saya terluka. Saya dipermalukan. Saya terhina. Dari ladai 46 rumah Uya, 3 to 1, Close the Horden. Ibu... Eh... Eli Danetti. Eli Danetti. Soalnya tahu saya, Ibu Ida Lubis nih. Iya. Ini bukan mamanya Deniz Carista ya? Enggak lah. Oh, soalnya? Marah anak saya nanti. Enggak, soalnya kan Ibu bilang begini nih, katanya. Deniz Carista haram kau panggil saya mama nih. Kita lihat videonya dulu ya. Iya. Ujuk-ujuk ke Deniz Carista. Ada apa saya dengan kamu, Deniz Carista? Saya kuasa hukumnya Rasman. Enggak nyinggung-nyinggung kau. Kok kau panggil saya mama? Haram hukumnya kau panggil saya mama? Kenapa haram? Kan Deniz kok dibilang haram, Bu? Iya, karena Deniz ini memfitnah saya. Enggak maksudnya, kan Deniz Carista haram dipanggil mama. Kenapa? Iya, dia selaku perempuan yang masih muda, yang punya masa depan luar biasa. Saya sudah beritahu dia, saya enggak kenal dia. Tolong dijaga semuanya. Dan dia selalu WA saya, mama neti, mama neti, mama neti, dan mengganggu saya. Oke, seperti apa? Ya, mama neti datang dong ke podcast saya, mama neti begini, mama neti begitu. Terus saya tidak respon, karena hal itu bagi saya dia tidak penting. Karena saya tidak kenal dia. Setelah dia buat podcast, dalam situ di podcast itu, ada perbuatan tidak menyenangkan, yaitu fitnah. Apa fitnahnya, Bu? Seperti saya dibawa dua orang naik taksi, apa, sopir taksi. Saya dengar itu, saya lihat itu. Ya, yang saat itu, saya luar biasa kagetnya pada saya, kepada Bapak berdua, sebagai pengacara yang pro bono, yang tidak dibayar. Bahkan saya kasih mereka uang. Mereka sedang terzolimi, saya bantu. Jadi mungkin ada Pak Rahmat namanya, Pak Rahmat itu tergantung perkaranya. Karena waktu itu kita buat laporan tentang persoalan dia. Tahu-tahu Polda membuatkan mungkin lokusnya di Bekasi, dipindahkan ke Polres Bekasi. Ketika di Polres Bekasi, kita mau datang, waktu itu waktunya tidak cukup. Dan ketika kita sudah datang, Polres Bekasi ada tugas, dan sampai saat ini kita belum dipanggil. Nah, setelah itu, Rahmat ini kerja ke mana? Tah ke Natuna, tah ke mana? Ini supir taksi kalau nggak salah kan? Ya. Saya tanya ke Rahmat, Rahmat gimana perkara kamu? Udahlah, Bu, saya udah nggak pikirkan. Ya, saya habiskan di situ. Tapi kan kalau nggak salah nih, Bu, yang saya tangkap dari podcast saya, Deniz. Kalau nggak salah pengakuan dari Bapak itu, Ibu menyita mobil taksinya. Bener nggak, Bu? Berarti Bapak itu berbohong dong? Berbohong. Kenapa Bapak itu masih berbohong? Nggak, begini. Ada sebuah kesalahpahaman. Ketika mobil Bapak itu dibawa, kan dia berkuasa ke saya, kan buat surat nih. Buat kronologi segala macam, semua berkuasa atas wadah PPMI. Kami satu wadah, dia adalah anggota PPMI, saya adalah di mana PPMI itu pendirinya adalah Egi Sujana, ketua presiden namanya adalah Daeng Wahidin, dan saya di bidang avokasi. Nah, itu anggota kita lagi dalam masalah, kita bantu dengan tulus ikhlas. Nah, Bapak itu lagi di kampung. Nah, mobilnya ditaruh di kantor PPMI. Kemudian ada dari temannya, karena kejadian malam itu, ada yang dizolimi oleh pihak nek taksi, yaitu sempat menzolimi ada ibu di dalam mobil, merampok mobil di jalan, ada anak kecil, sampai ke, pokoknya itu persoalan sampai ke polda, dan sampai ke hukum dan ham. Karena terus perlindungan anak juga. Jadi taksinya di mana, Bu, sebetulnya? Terus, nah setelah itu, mobil itu dibawa, diamankan oleh orang lain, disuruh pengurus, pengurus yang luruh. Bukan saya, sampai detik ini saya tidak tahu di mana mobil itu, dan mobil itu sudah dikembalikan kepada naik taksi. Oke, berarti ini salah paham sama Bapak itu. Ya, kan sudah diluruskan oleh Bapak itu, saya omongan saya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara subtansi, saya minta maaf, dan ini semua, apa yang saya sampaikan, saya tidak mengerti, dan saya hanya, ketika saya disuruh hadir, bahkan saya dikasih uang oleh Dennis, makanya kami hadir, gitu. Dan ini yang memfasilitasi adalah si Mia. Nah, ternyata... Bukan Dennis juga, kan? Ya, bukan. Iya, kan? Nah, Mia ini, saya tidak tahu, saya kaget Mia ini kok tiba-tiba ujuk-ujuk memfasilitasi. Dia bilang, dia kepingin mendamaikan persoalan ini antara Rasman dengan Pak Hotman, dan dengan Agar Yeli Daneti ini seperti ini. Panjang ceritanya ada itu di podcast kemarin, saya dengar. Nah, dalam hal itu, saya kaget bahwa dia yang memfasilitasi, dia tidak tahu ceritanya, kenapa disuruhnya orang yang tidak paham, orang tua yang tidak paham, apa yang mau disampaikan, juga dia tidak mengerti. Berarti bukan salah Dennis, kan, Bu? Nah, di dalam hal ini, terjadi hal itu, saya kaget adanya Mia. Nah, saya telponlah Mia, saya di-rejectnya. Nah, kemudian, saya ditelepon lagi oleh, eh, saya telpon saya hanya mengklarifikasi, Pak, nanti kalau seandainya saya laporkan istri Bapak yang itu kepada pihak polisi, tolong ya, Pak, ya. Istri Bapak gimana? Istri Bapak akan saya laporkan, karena, kan dia yang memberikan, mengantarkan ke Dennis ini. Iya, iya. Nah, di situ, makanya saya menganalisa, makanya saya tidak melaporkan Dennis. Ya, saya coba tabayun, karena semua itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang suci. Kenapa? Pasti ada silap. Mungkin Dennis saat itu ingin ada yang datang, ada yang memfasilitasi, ya dia focus di tempat dia. Nah, Dennis memang ada beri kesempatan kepada saya, begini, kalau mau Mama Neti datang, silahkan klarifikasi ke tempat saya. Iya, hak jawab. Iya. Terus, saya nggak mau di sana. Kenapa nggak mau? Iya. Saya nggak ada urusan, saya nggak kenal dia, saya nggak mau berurusan dengan namanya Dennis. Iya. Saya nggak mau urusan dengan dia. Karena dia terlalu, kalau kami orang Batak bilangnya jabir mulutnya, gitu. Jabir itu apa? Jabir itu Judes, gitu. Padahal dia cantik, baik, gitu. Sebenarnya kalau kita didik, dia kita bina, dia pasti bisa dia jadi orang baik. Didik gimana, maksudnya? Maksudnya, diarahkan, gitu. Karena saya lihat dia pintar dan mampu punya didikasi, tapi dia tidak terarah karena maunya melepaskan semua eporianya tanpa tahu dia melukai hati orang lain, gitu. Apa yang dilakukannya itu seenaknya dan semaunya saja, gitu. Balik lagi, tadi ibu kan merasa, kan tadi suka di WhatsApp sama Dennis. Tapi WhatsApp-nya sopan, kan, Bu? Maksudnya nggak ada marah-marah ke ibu, kan? Terlepas dari sopan, terlepas dari sopan, tidak sopan, saya nggak suka. Kenapa? Kan orang boleh, bukan WhatsApp tuh, kayak sekarang saya punya nomor telepon ibu nih. Kan saya boleh WhatsApp ibu dong, maksudnya saya nggak boleh. Saya kan sudah di fitnahnya, bahkan dia selalu... Di fitnah yang mana, nih? Dia laporkan saya ke polisi lah, dia somasi saya lah. Somasi ada yang sudah selalu. Saya dibilangnya melecehkan dia lah, saya dibilangnya merendahkan dia lah. Saya kenal aja nggak ketika saya berkuat waktu itu, pokes di tempatnya Kopijoni. Oke. Terus, kami pokes, karena dia itu terlalu, apa namanya, pede ini kan ranahnya orang. Dia datang, gitu. Bang Rasman, ya, Bang Rasman, Alepiu, jadi istri ke-8, entah apa-apa ya. Ribut dia begitu. Saya nggak mencoba, ya Allah, jagalah lisan saya saat itu. Jangan saya terpancing, gitu. Makanya saya coba, udahlah, janganlah diganggu awalnya, kan? Bukannya kalau nggak salah, ibu, ibu di situ marah-marah ke dia ini. Tunggu dulu. Udah lah, jangan diganggu, saya bilang. Kalau, terus, kami lagi ini, jangan diganggu. Langsung dia bilang, Apa katanya? Ya, kenapa saya dipitnah oleh si Rasman, katanya? Saya lagi ngomong, mohon jangan diganggu, saya bilang. Ya, apa ini tidak pelecehan, katanya? Saya terpancing emosi, manusia juga, kan? Saya bilang, udah diam kau, jangan diganggu. Saya kan perempuan, katanya. Untung saya nggak kelepas mulut, itu. Karena saking ininya. Terus, saya bilang, Oh, pelecehan apa, pelecehan apa, saya nggak peduli, itu. Kenapa nggak peduli, ibu? Saya nggak peduli, karena saya tahu sebelumnya, dia pikul sama Bang Rasman, dalam keadaan baju yang begitu. Video call? Iya. Kalau saya nggak salah, dia bangun pagi ya. Kita kan nggak tahu, emang dia itu, walaupun teman Pak Uya, walaupun Pak Uya lagi dekat, lagi temenan. Saya orang objektif loh. Ya, tapi begini Adinda, ketika kita nggak senang dengan orang, kita akan mencari sisi negatif orang. Ketika kita senang sama orang, sisi negatifnya kita zonkkan, berusaha memberikan, memunculkan yang positif. Itu, itu fleksibel aja, gitu. Kenapa bangun tidur? Nah, katanya bangun tidur, pakai baju yang seperti itu, langsung dia begitu, terus dia bilang, Aduh, saya nggak suka pepaya, apalagi kelapa, saya sukanya mangga. Hanya seperti itu, kalau dikonotasikan lain, itu terserah mereka, ya kan? Nah, menurut ibu sendiri, saya menarik nih, ibu. Ibu kan bilang kalau saya nih, temannya Deniz, tapi kalau menurut saya Deniz salah, pasti saya akan bilang salah. Nggak mungkin saya benarkan, tapi begitu pula ibu. Ibu kan temannya Bang Rasman. Tapi saya pengen tahu nih, pendapat ibu. Kalau ini, ibu. Namun tidur, dari tempat tidur, bahasa ya? Iya. Baju pun yukes, mau maaf cerita. Ini pun gede. Pak konotasinya. Yang saya tahu gede, itu kelapa, Pak. Apalagi gedenya itu kayak buah. Tahu nggak, pepaya, begini dia. Kalau istilah kami bongkar mesin itu di kampung. Kalau udah bongkar mesin, begini dia. Tiaraf dia. Kalau laki-laki dia, ada istilah kami, begini, alip. Begini, wow, kata. Nah, gimana tuh? Ini abu harus objektif, ibu ya? Iya, saya objektif. Sebagai wanita, ibu gimana ngeliat? Ketika awalnya, saya tahu Bang Rasman seperti itu, sebenarnya secara nurani saya nggak suka. Tapi, kenapa? Kita nggak boleh buka aib orang loh. Maksudnya gimana? Kalau kita ada hal yang buruk, tolong disimpan. Karena kalau saya menjelekkan Bapak, seandainya ini, maaf ya, Bapak kelihatan ada membuat kesalahan yang patal gitu. Apakah membuat yang tidak baik dengan etika, moral, atau segala macam. Kita lihat, terus kalau kita bicarakan, kan makan daging saudara sendiri, kalau dalam agama Islam. Tapi ini kan udah beredar di mana-mana, ibu. Nah, kenapa ini disampaikan ketika dia menyampaikan di awalnya di pokes itu. Dia bilang, abang, saya jadi istri, bang ini, gimana ini, abang melecehkan saya gini. Nah, kenapa memancing orang? Kita perempuan loh, jagalah moral dan etika. Nah, kenapa dipancing orang dengan tampilan yang tidak senonoh gitu. Menurut, karena dia tidak suka, menurut dia itu tidak, dia tidak suka dan tidak baik. Dianggapnya itu tidak senonoh gitu. Kenapa? Tapi kalau dia suka, mungkin bugil pun orang ditontonnya mungkin senang. Maksudnya? Seandainya kita suka, maupun nonton film bugil pun kita senang. Tapi kalau kita tidak suka, ya dilihatkan. Walaupun hanya melihatkan pakai baju seperti yang disampaikan Bang Rasman. Dia nggak suka, mau gimana gitu. Oke, even Dennis tadi misalnya memakai baju YKNC. Misalnya Bang Rasman nggak suka. Tapi konteksnya adalah sebagai seorang wanita, ibu itu kan... Ya kan, dia melihat. Dan istrinya ada di situ melihat. Nah, saya ketika emosi kemarin, istrinya itu sudah mengambil sepatunya. Di mana tuh? Di Kopijoni. Oke, mau ngapain, ibu? Terus, abang istrinya juga. Karena dia bilang, ale piu Bang Rasman gitu. Dan dia bilang, tolong hargai suami istri orang. Masih begitu. Daripada ini, saya action ngamuk. Ibu action doang, ibu berarti? Nah, iya. Acting? Iya, bukan acting. Saya memang... Oh, action. Saya ambil sikap, saya harus marahkan, Dennis. Harus marahkan. Marah saya beda dengan seandainya terjadi hal yang tidak kita inginkan. Mungkin perkaranya sudah ke polisi gitu ya. Karena saya lihat abang suaminya, eh, abang istrinya. Abang istrinya Bang Rasman? Abang istrinya Bang Ramas. Ya. Itu kan... Bang Rasman? Ya. Kan sopir dari salah satu mobilnya. Oke. Ya kan? Nah, selalu mendampingin istrinya Rasman. Nah, itu sudah terpancing emosi. Manusiawi nggak? Menjerit-jerit, Bang Rasman, jadikan aku istri ke delapan. Emang ngomong gitu? Ya Allah, lihatlah. Ya, ya. Terus, Bang Rasman, I love you, I love you Bang Rasman. Bang, aku sudah DP mobil ini. Kan itu menghina sekali dan mengenyek. Ngapain? Ya. Ngapain terlalu ikut seperti itu? Ada masalah apa? Tolong diselesaikan. Kok sampai menghina-hina orang? Oke. Nah, itu. Tapi tadi belum terjawab nih, Bu. Ya. Pendapat Ibu sebagai seorang wanita, apabila ada laki-laki yang melakukan pelecehan verbal kayak tadi, gimana gitu, Bu? Ya. Saya rasa, kenapa dia terpancing melakukan itu, terkecuali tidak ada masalah sebelumnya ya. Karena dia anggap dia adalah pelecehan. Dijelaskan, apa pula pelecehan? Kan cuma dia melihat. Saya melihat itu, tentu saya bilang, saya nggak suka. Karena saya nggak suka pepaya, saya nggak suka ini. Jadi pantas kalau laki-laki ngomong gitu, Bu? Pantas. Hah? Pantas? Sekarang begini. Oh gitu, Bu? Kalau kita tidak, apa, makanya kalau orang muslim itu kan tidak seperti itu. Maaf, Bapak, kan muslim. Oh iya, muslim. Maaf. Jadi kalau kita yang memancing laki-laki itu berbuat macam-macam kepada perempuan, pasti perempuan. Oh jadi yang disalahkan pasti perempuan? Pasti. Kenapa? Kalau kita yang memulai, kecuali kita dicuilnya, kita nggak mau, itu pelecehan kita bisa laporkan. Ya kan? Oke. Kalau sudah seperti itu, siapa yang mau disalahkan? Nah, karena fitnah itu dianggap dia pelecehan, dia jelaskan. Ngapain dia bangga-banggakan itunya? Emang Dennis ngomong bagaimana itu? Itu kan urusan dia berfikol. Berfikol? Iya. Kan mereka video call. Video call. Iya. Kalau nggak, nggak mungkin Bang Rasman lihat dia dari tempat tidur, ada pakai baju UKNC gitu. Kita yakin, Ibu, mereka video call-an? Nah. Kata siapa? Kata Bang Rasman atau kata siapa? Iya, itu keterangannya. Dari? Dari pihak Bang Rasman. Coba lihat di podcastnya. Bang Rasman yang ngomong apa? Bang Rasman yang ngomong. Bisa bilang bahwa mereka video call-an gitu? Bisa lihat di podcastnya. Bangun tidur dari tempat tidur, dia melihatkan pakai baju UKNC. Kalau nggak fikol gimana, Pak Adinda? Kita punya intelijensi lah ya. Kita punya bagaimana menalarkan persoalan ini gitu. Kalau kita cari-cari kesalahan, itu sulit gitu. Kayaknya sih, kayak nggak mungkin ya kalau Dennis sama Barang Rasman video call-an kan? Mereka kan berseteru tuh. Masa iya sih video call-an, Bu? Pak Adinda kalau dibilang nggak mungkin, kadang-kadang kita nggak mungkin anak kita seperti itu kepada kita. Kalau kata-kata tidak mungkin itu, nggak ada yang tidak mungkin jika orang punya. Kan walaupun sahabat kan tidak 24 jam. Tapi saya tetap nggak percaya mereka video call-an. Itu terserah. Tidak mungkin, tidak ada reaksi. Hukum itu ada aksi dan reaksi. Tapi Bang Rasman yang bilang kalau mereka video call-an itu. Itu kan keterangannya tadi yang saya dengar. Nah, itu keterangan yang saya dengar. Dan saya secara pribadi puluhan tahun kenal sama Bang Egi, tidak pernah ikut campur dalam pribadinya. Begitu dulu juga dengan Bang Rasman. Nah, Bang Rasman ini kami sama dengan Bang Egi. Satu Bang Egi ini adalah guru kita. Nah, kami pisah sama Bang Rasman ini ketika Bang Rasman dengan saya, dengan Bang Egi masuk ke Partai PAN. Kemudian calik yang kemarin ya, kemudian tahu-tahu Bang Rasman tidak dapat nomor urut satu dari PAN yang di Medan. Dia pindah ke PKB, langsung jadi jurkam dan jadi ini dari pihak Jokowi. Kami nggak mau karena kami pihak Prabowo saat itu dengan Bang Egi. Nah, setelah itu kami jarang dengan dia. Nah, tapi insya Allah, baik Bang Egi mau saya, usulaturah kami kami tidak pernah putus. Itu yang paling penting. Kesempurnaan memang milik Allah, salah dan Bang Rasman itu tidak semuanya benar. Pasti ada salah. Apa bentuk ibu salahnya? Semuanya sebab akibat. Mungkin karena dia gampang terpengaruh dengan temperamen, itu mungkin sebagai dasar. Kita ini kan punya karakter ya. Sepertinya Adinda punya karakter yang lembut ya. Sepertinya saya kenal dengan ibu itu, dia suka menasihati, umpamanya ibu Evi ya. Saya pernah ini, ketika dia ini dengan Bang Rasman, saya juga baca itu WA-nya. Akhirnya Bang Rasman ngembalikan uang itu, waktu itu saya tahu. Dan ibu ini juga meluluhkan hati Bang Rasman untuk seperti itu. Jadi mereka sama-sama inilah memberi dan menerima. Dan Bang Rasman juga ternyuhlah dengan nasihat-nasihatnya, walaupun di WA ya. Nah, dan demikian juga saya lihat, saya baru kenal dengan istrinya Adinda. Yang dari fustur dan gisturnya saya lihat orangnya tulus, bersih hati. Saya juga, saya dua tahun setengah loh belajar ilmu kejiwaan. Saya tahu siapa yang busuk, yang dengki, yang lakukan. Nah menurut ibu saya gimana sekarang? Kan saya bilang, Adinda itu orangnya fleksibel dan tidak neko-neko, kalau menurut saya. Nah, wajar kalau kita disakitin, ada yang sabar sekali dua kali itu wajar. Betul lah. Nah, tapi ke lubang semut pun kita cari kalau tidak kita lakukan. Nah, dan kita juga manusia, jika ada jarak waktu, emosi manusia ini, sepertinya begini kalau dalam hukum. Ketika saya ribut dengan Adinda, kemudian Adinda tampar saya, atau saya dorong Adinda terjadi pemukulan. Terus, itu pidananya masih ringan. Ketika saya dari rumah mau emosi sama Adinda, saya dari jarak ada empat kilo, lima kilo, masih saya ngamuk-ngamuk atau bawa pentungan memukul Adinda. Itu namanya pengenanya yang disengajakan. Nah, itu sangat berbeda dengan dampak emosional kita yang disuruh Allah untuk dikendalikan oleh pikiran dan akal. Nah, makanya saya kemarin itu, ketika Dennis Pokes, saya emosi. Nah, kenapa emosi? Saya mau tanya, kenapa Bu? Kenapa? Kita kan tidak boleh membuka hal yang tidak jelas, terus memberikan keterangan di muka umum, agar saya terhina, agar saya dipitnah gitu. Padahal, saya berbuat baik loh sama orang. Padahal kalau emang ibu merasa. Pak, maaf ya, saya ini kuasa hukum jenderal banyak loh. Iya, siapa aja tuh? Dari, saya pernah jadi kuasa hukumnya Pak Amin Rais. Oke. Jenderal Kipelanzen, Joko Edy, Sopien Mahmud. Sekarang jenderal ini, jenderal itu. Jenderal ini, jenderal itu. Sekarang terakhir ini paknya jenderal Napoleon Bonaparte. Oke, ya. Nah, saya tidak perlu publikasi. Ya, saya juga selalu jadi kuasa hukum Bang Egy, walaupun Bang Egy senior saya. Oke. Ya, ketika Sarah Chen Bang Egy dituduh, ketika ini berapa kali saya hadirkan. Iya, iya. Nah, dan itu, saya jujur aja, kalau rejeki itu Allah yang memberikan. Saya tidak mengejar uang. Banyak yang saya tolong aktivis-aktivis. Kami baru siap sidang Ade Armando, sidang orang yang memukul Ade Armando. Kau itu salah satu dosen di kampus saya. Iya. Itu baru selesai. Baru kami ke sini. Dan saya juga membantu Pak Beraja yang di Lampung. Yang dikatakan kilafatul muslimin. Saya memberikan pengertian, kalau memang salah Pak, tolong di-revisi. Jadi banyak klien ibu nih, ibu. Maaf, saya banyak berkiprah dengan aktivis dan orang yang tidak mampu. Seperti yang dibawa Deniz ke sana. Kalau harusnya, Deniz itu sebelumnya, dia tanya dulu siapa Bapak ini? Gimana ceritanya? Jangan ujuk-ujuk dibongkar air orang di depan orang rame. Sekarang begini. Saya diundang, ini kesini umpama nih. Hanya sekedar membuka air orang. Saya kena, Bapak kena, Adinda kena. Dari mana? Pertama sekali dari Allah. Kemudian kita akan dapat tulahnya. Sumpah serapah orang. Dan kita juga akan dapat balasan dari orang tersebut yang tidak senang. Selama itu tidak benar kan? Selama itu tidak benar. Nah, kita kan harus menjaga lisan kita. Nah, seperti kemarin, saya memang salah silap. Yang salah apa nih? Maaf, seribu kali maaf kepada semua yang mendengarkan podcast saya. Tentang Allah itu melahirkan. Maksud saya, Allah itu yang menciptakan semuanya saja tidak bisa sombong. Maaf, pemaaf. Itu maksud saya. Karena saya terpancing saat itu, saya bilang Allah itu melahirkan. Kepada orang-orang, saya minta maaf. Dan semuanya saya minta maaf hari ini kebetulan. Ini maaf ya, kadar ulahnya. Saya ketemu Adinda Uya Kuya. Hadir di tempat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Uya Kuya dimuliakan Allah. Silaturahmi kita dilindungi oleh Allah dan dalam beridonya. Karena saya tidak nyangka bisa ketemu dan duduk bersama di sini. Tadi saya juga kaget. Tiba-tiba ibu datang itu saya kaget. Ini kepercanaan yang saya lihat. Di berita-berita yang kemarin dibanggil mama nih. Tiba-tiba ibu datang saya kaget. Tadi saya tanya, ibu ini kan. Jadi, saya abis ini, saya bilang sama Bang Egi, kita mau rapat, ya ke sini dulu, ya ayo. Nah, ilalahnya dengan spontan Adinda Uya Kuya ngajak saya, yang ngajak saya pokes di sini. Bukan saya keberatan, sih tidak nanti image-nya tidak bagus terhadap Adinda, maupun terhadap saya. Kenapa masih tidak bagus? Saya menyampaikan seperti ini. Ada persoalan ini munculnya ke publik adalah, ketika saya berkuasa dengan Rasman, dan saat itu, saya lagi bermasalah dengan Hotman Paris. Nah, pertanyaan menarik. Kesalahan saya dengan Hotman Paris, ketika dia menghina Pradi, saya pengurus di Pradi. Dia wakil ketua umum kami. Adeknya ada dua jadi wakil ketua umum di sana. Ketika Pak Ohnman Paris punya kesalahan dan kesilapan, kita manusia ini tidak mungkin benar terus. Dia berperkara menjadi kuasa hukumnya, melawan Hotman si Tompul. Makanya dia disidangkan dengan kode etik di Pradi. Ternyata dia dianggap menyalahi kode etik dalam beracara. Dia diinikanlah, dicabutlah, izin berkuasanya selama tiga bulan. Itu juga silent sebenarnya. Tapi dia tidak puas, dia ributkan. Nah, dia anggap Pradi Oto tidak sah. Dia bilang, sampai ada perkara-perkara yang Pradi lagi sidang, eh, kalian belum sah nih ya di daerah-daerah. Makanya akhirnya kami rapimnas, rapat pimpinan nasional. Ibu dari Pradi tadi. Ya, rapat pimpinan nasional. Makanya saya sampaikan, kebetulan saya ada momen dengan Bang Andarsu Temerang, dengan beberapa orang lah gitu. Dengan, ya, FBI. Saya juga orang Batak. FBI, CIA? Forum Batak. Oh, ya, forum Batak. FBI, ya. FBI, bukan FBI. FBI? FBI. Ya, forum Batak. So, biar saya, itu yang di luar negeri saya. Jadi, maaf ya. Apa-apa nggak sih? Saya minta maaf. Saya selalu dibully gitu ya. Nggak lah, nggak, siapa yang mau bully. Saya ini, sisa hidup saya ini ingin mengabdi loh kepada semuanya. Siapa yang membutuhkan, mudah-mudahan saya dapat berokahnya. Karena kita juga banyak kesalahan dan dosa yang akan kita tutupin ya, dengan perbuatan baik, ya kan? Nah, dalam hal ini, saya tidak menjadi kuasa hukum iklimah akim loh. Oke. Ya, saya klarifikasi di sini. Nah, saya memang di FBI, saya juga pelapor ponografi dan ponoaksi. Ya. Yang kita sudah dikumpulkan dokumennya bersama Bang Ander, Sutemerang. Dan beberapa orang yang ini, senior-senior pengacara yang sudah berkumpul untuk persoalan Pak Watman. Bagi saya hanya satu. Ketika dia sudah tidak ada mengganggu Pradi, itu saya nggak ada urusan dengan dia. Dia menghina Pradi, dia menghina dirinya juga. Dia besar juga di Pradi loh. Sedangkan anaknya, dia bilang Pradi Oto tidak sah, anaknya buka law firm di Singapura, itu tanda tangan Oto, Pradi Oto loh. Jadi, jangan begitu. Nah, yang kedua, saya sangat miris ketika melihat pokes-pokes di Instagramnya. Siapa? Pak Hotman Paris, yaitu Hotman Paris Official, Hotman Paris di Instagram, itu banyak yang ponografi dan seperti apa? Seperti di dalam kolam, renang, ada dia pakai celana ya, dia bugil pakai bantal di sini, pakai bantal ditutupnya. Dukumennya ada semua, sudah di polisi ya. Terus, nonton BF, di pokesnya ada orang main berstubuh itu, ada di pokesnya. Yang dia bilangnya, maksudnya, maaf, di Instagramnya. Maksud saya, itu yang nonton banyak ribuan dan jutaan loh. Emang ada bu? Ada. Dan dulu dibilangnya, HP-nya hilang. Tapi kemarin kok ada muncul lagi gitu ya kan? Nah, dan HP hilang itu, akunnya masih yang diputarnya sekarang ini. Nah, seperti kemarin, kita lihat dia bersama seseorang perempuan, ini loh dari Surabaya, namanya ini, umurnya sekian. Masih single, masih. Tolong, kolong merat Jakarta, catat nomor handphonenya. Apa tidak seperti gerb? Oke, itu kan. Oke, saya sampaikan, dadap seperti gerb. Ya, itu kan sangat-sangat ini sekali ya. Itu sangat viral sekali ya. Saya menyampaikan itu, karena betapa mirisnya kita melihat kebebasan dia, mempokes-pokes itu, di akunnya, diunggah-unggah dengan video-video porno. Itu video pornografi dan porno aksi itu berjalan. Kita nih budaya, kita ini adinda budaya di Ketimuran. Kita menjunjung tinggi harkat dan martabat dan budaya. Artinya ibu menentang porno aksi, pornografi, pelecehan berbentuk apapun. Iya. Pelecehan seksual juga kan? Iya. Nah, maksud saya, itu yang saya tekankan kepada Hotman Paris. Hotman Paris. tapi karena doa saya, Ya Allah, dia itu saya termasuk orang kagum dengan di Hotman Paris ya. Dia itu kaya, saya akui, saya ini orang kampung, nggak ada apa-apanya. Dia top hebat, maaf. Dunia, yang tahu di Indonesia nih, pengacara yang terkenal itu adalah Hotman Paris. Kenapa? Dia adalah kepailitan, dia kurator, dia banyak pengalaman untuk itu. Nah, namun ketika kehebatan, jabatan, hartanya berlimpah ruah, ketika moralnya tidak bisa ditoleran, etika dan moralnya sudah tercoreng, dia tidak ada arti dan tidak ada harga. Makanya saya sampaikan, dia tidak ada harga. Ibu, saya mau nanya, karena tadi ibu menentang namanya porno aksi, porno grafi, peleceah. Nah, ini kayak ada standar ganda yang saya lihat, ibu. Tentang Hotman? Bukan, kayak tentang Bang Rasman yang tadi mengonotasikan tadi, maaf wanita, ibu bilang, nggak apa-apa tadi gimana? Saya bilang begini, jangan salah paham. Rasman memberikan keterangan kepada orang, bahwa dia itu, kan di... Tapi pantas gak dia mengomong, saya nanya nih, saya kan nggak orang awam nih. Sebenarnya, itu tidak pantas. Nah, ya. Itu tidak pantas. Cukuplah dengan omongan, jangan melakukan gerakan, gitu ya. Ibu pernah nggak negur juga Bang Rasman soal itu? Karena saya baru lihat juga, Pak Kasih. Oh, baru lihat tadi, Bu. Tapi, nah, tapi tadi lagi, dia mau ngelotas. Saya mohon maaf, tadi saya udah bilang sama ibu-ibu, sama yang lain. Saya maaf, saya sehari-hari saya berbuat pergerakan, saya orang politik, saya apokat, saya bukan sombong, saya tidak artis, saya orang kampung. saya orang kampung. Tapi handphonenya bagus, Bu. Nah, maaf ya, Pak. Pak, ini 249 ribu per hari. Iya. WA yang tidak saya mampu ini. Nah, inilah, kayak gini lah, Pak. Nanti malam-malam saya, ini, Ibu nggak pernah nyombongin, nggak pernah nyombongin bahwa ibu banyak. Iya. Itu satu kartu, Pak. Itu satu kartu, di sini ada dua kartu, dan juga ada tempat. Jadi, bagi saya, Pak, semua itu, jika orang butuh dengan kita, kita mencoba meng-accred dan membantu dengan baik, semampu kita meng-accrednya, membantu dengan baik, semampu kita. Jangan di luar kebatas kemampuan. Iya. Karena, semua izin Allah loh. Bagi saya, apapun yang terjadi hari ini, antara Adinda Uyakuya, antara pertemuan kita, antara Uyakuya dengan Bang Rasman, dengan Pak Hotman, itu munculnya. Bagi saya, tidak akan pernah, satu helai daun pun gugur tanpa izinku, kata Allah. Iya. Ini Allah loh yang ngomong, bukan saya. Nah, ini semua, bagi saya, mungkin, jangan saya dianggap, membela Bang Rasman, karena melakukan, itu enggak. Kalau Bang Rasman, melakukan seperti itu, maksudnya, mengadakan, sepertinya memberikan contoh, pakai tangan, itu kurang tepat. Kasih tahu dong, ibu kan temannya juga, Terus, tapi, maksud Bang Rasman, yang harus kita bicarakan, dia mengklanifikasi, bahwa, yang dilakukan Dennis ke dia itu, tidak seperti itu loh. Nanti ibu tanya sama Bang Rasman, ibu ya. Nah, sama ini ibu mau tanya, soal pengacara ibu kan, ini ada pernyataan nih. Orang beranggapan bahwa, kami cari panggung. Masa iya, mau cari panggung? Tidak cari panggung. Enggak lah. Alhamdulillah, tahun ini saya dua kali, menerima penghargaan, sebagai salah satu lawyer terbaik Indonesia. Iya, di balik. Bukan kita yang minta, orang. Dan yang kedua, ibu Eli Reneti ini juga pejuang. Beliau ini juga ikut pengacaranya, Abi Berizik bersama saya. Pengacaranya, Abi Berizik bersama saya. Berarti ibu dan Bang Rasman pengacara Abi Berizik? Oh, saya gak tahu waktu dia jadi pengacara Abi Berizik. Karena momennya, mungkin waktu itu Bang Rasman, sebelum dia menjadi Jokowi ya, itu masalah Pak Ahok. Dia pernah jadi kuasa Abi Berizik, bersama Bang Egy Sujama. Tapi bilang bersama saya tadi, berarti bareng-bareng ibu dong waktu jadi pengacara? Tidak bareng. Sama-sama kali. Oke, tapi dia pengacara Abi Berizik juga? Iya, dia pernah pengacara Abi Berizik, waktu perjuangan dengan Ahok. Ya, masalah penista agama. Kalau saya, pengacara Abi Berizik, yang kejadian kemarin, Pertamburan Kerumunan. Pertamburan Kerumunan, yang kemarin ini, yang Habib, saat Habib juga ada di Polda, saya dampeni, ditangkap malam itu. Saya, bintang tamu podcast saya adalah, kuasa hukum pengacara Habib Berizik, Pak Aziz Yaduar. Dia bilang, Habib tidak mengakui Bang Rasman. Tidak kenal malah. Dan tidak ada Rasman selama ini. Tapi kalau Ida, dibilang pernah lihat, ketemu di kantor polisi waktu, ada enam orang yang ditahan. Saya yang kuasanya ikut juga dengan, Kiai Sobri Lubis, Ketua FPI, dan saya juga Maman, Ustadz Maman, saya yang bawa Ustadz Maman itu pulang pagi itu, untuk bebas pulang saat itu. Artinya, Ibu kan berarti pengacara, pembela umat juga, kan? Saya TPUA Tim Pembela Ulama dan Aktifis. Nah, penasar, kalau begitu pendapat Ibu gimana tadi, yang soal Bang Rasman, mengkonotasikan bahwa ini alif. Wow. Nah, itu gimana tuh, pendapat Ibu? Saya tidak membaca pokesnya. Oh, ini saya kita kasih lihat. Dan saya tidak mengerti maksudnya apa. Saya tidak melihat video Bang Rasman. Tidur, dari tempat tidur, bahas saya. Pas di sini, Ibu ya. Baju pun yukensi. Mohon maaf cerita. Ini pun gede. Saya tak suka pun rasa yang gede. Takut saya tuh. Yang saya tahu gede itu kelapa, Pak. Apalagi gedenya itu kayak buah. Tahu nggak? Papaya. Begini dia. Kalau istilah kami bongkar mesin itu di kampung. Kalau udah bongkar mesin, begini dia. Tiaraf dia. Kalau laki-laki dia ada istilah kami, begini alif. Begini, wow. Nah, gimana menurut Ibu? Ya. Itu kan huruf hijaiyah, Bu. Ya. Menurut Ibu nih, cuma Ibu pribadi. Ya. Pantas nggak? Kalau dalam agama itu menyampaikan huruf hijaiyah itu dengan konotasi yang dilakukan seperti itu, saya tidak memahami dengan mendalami tentang hal yang seperti itu. Menurut Ibu pribadi? Secara pribadi, saya tidak melihat sudut penista di situ. Saya juga nggak ngomong penista. Saya nanya pendapat Ibu. Maksudnya merendahkan agama sih tidak. Tidak. Jadi pantas gitu. Pantas nggak pantas itu tergantung dari orang yang mengimplementasikan dalam gerakan tubuh atau apa dari Bang Rasman. Nah, kalau menurut Ibu, menurut Ibu mengimplementasikan tadi, pantas apa tidak? Karena ini, dia menyampaikan alif dan wow itu mungkin masih biasa bagi saya. Jadi pantas. Pantas, saya nggak bisa bilang pantas. Jadi tidak pantas? Dan juga saya bilang tidak pantas. Jadi gimana dong? Maksudnya sedang-sedang pantas. Bagi saya, bukan sedang-sedang. Itu hal yang biasa karena, maaf. Wajar gitu. Saya tidak bilang wajar tidak wajar. Maksudnya, itu adalah sebuah kebiasaan orang. Maaf ya, saya bukan apa-apa ya. Iya, Bu. Saya taunya Bang Rasman ini, bapaknya Afis Quran. Ya, itu juga. Saya tahu juga, Bu. Dan Bang Rasman ini juga taat agama. Betul. Nah, mungkin dengan taat agama, ujian kita itu kan makin dalam agama kita. Ujian kita kan makin tinggi. Betul. Tapi, bagaimana kita mengontrol dan mengendalikannya. Ya kan? Ya, tapi tanpa ada ujian kita nggak naik kelas. Jadi kesimpulan yang tadi gimana, Bu? Kalau bagi saya, karena saya tidak bisa menganalisa belum ini, saya anggap itu biasa. Wajar? Saya tidak bilang wajar dan tidak wajar. Atau pantas dan tidak pantas. Jadi sedang-sedang wajar, Bu. Bukan, biasa. Biasa. Biasa, karena saya tidak memahami untuk memberikan komentar tentang itu. Karena saya tidak paham dengan tidak mendalami agama, apa, uruf ijayah itu gitu. Karena, maaf, saya kalau dalam mengaji ya pas-pasan aja. Beda dengan Bang Rasman, dia memang Afis juga. Walaupun, ya, saya biasa-biasa aja. Tapi selama ini, saya sampaikan ke Bang Rasman, Bang, masalahnya kok dengan huya-huya. Janganlah, Bang. Kenapa coba, Ibu? Pernah nanya nggak? Ya, pernah. Kenapa, Bang? Ada hal, Bu, yang membuat saya ini, karena dia undang orang yang membuat saya malu. Seperti saya tadi bilang, Renis lah ya. Di undangnya saya membuka aib saya, kan gitu. Nah, terus namun, karena itu tidak ini, dia akan memaafkan. Saya bilang, kenapa Abang ini, saya nggak tahu ya, saya nggak kenal dia, tapi saya sulit untuk akan membenci dia. Ini ya, saya bersumpah ini ya, saya cerita ini merinding ya. Iya, merinding. Saya bukan antut saya, Bu. Ya, maksudnya mendengar kata-kata Rasman, tapi saya kasih poin. Tapi untuk Samsul dan Denis, saya tidak maafkan. Saya nggak ngerti juga sampai detik ini, persoalan apa yang bisa menyeret-nyeret sedalam ini antara Denis dan ini. Kan saya dilaporin juga di Polda Sumut, Bu. Ya, nah, setelah itu Adinda dilaporkannya di luar pengantauan saya. Cuman di sini yang saya diminta kuasa hukum ketika pelaporan Denis. Terus, dan tentang Hotman Paris, Richard Lee, tapi kalau untuk Adinda saya belum tahu gitu. Terus, saya meminta agar bisa tabayun ya, agar bisa move on. Ini permintaan saya, maaf saya nggak kenal Adinda, tapi saya pernah mendoa dalam sholat ta'jud, ini demi Allah dan Rasulullah, agar jangan berseteru dengan Uyakuya, Bang Rasman-nya ya. Terus, dan bagaimana Rasman dengan Hotman ini bisa, biarlah nggak saling mengenal, biarlah tidak berbaikan, tapi itu jangan ada terjadi permusuhan. Maksud saya, jangan mendalam lah. Tapi kalau sudah menjalankan proses hukum, ayo kita jalankan proses hukumnya. Karena saya, pada dasarnya saya, pada intinya saya, Bu. Saya orang ya, saya dari dulu nggak suka ribut sama orang, dari dulu. Tapi kalau saya diganggu, saya nggak diulik-ulik, saya masa masih diem aja, Bu. Intinya kalau orang diem, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak akan ngapa-ngapain. Tapi saat, ini saya bicara umum ya, saat saya orang melakukan sesuatu ke saya yang menurut saya tidak pada jalurnya, tidak on the track, ya pasti saya akan melakukan untuk ketahanan. Pasti saya begitu orangnya. Dan sampai kapanpun, saya akan perjuangan itu, saya akan kejar. Itu saja, Bu. Tapi kalau saya nggak diganggu, saya nggak akan ganggu orang. Sama, apalagi saya orang Sumatera, lu jual, gua borong, walaupun saya perempuan. Saya juga gitu, kalau saya nih, Bu. Lu jual, gua beli semua, gua borong, gua monopoli semuanya. Itu saya, Bu. Gua bayar berapa pun harga aja. Jadi artinya, kita ini kan sebaiknya jangan saling mengganggu dan melukai hati. Kita ini kaum muslimin sama bersaudara, loh. Terus, satu, tadi saya danya sama Ibu, ya, tentang, Bu, kok ada nyanyi-nyanyi botak? Ya, apa penjelasannya? Terus, kata Ibu, sebenarnya karena ini, kami tidak ikut campur dalam masalah Hotman Paris. Iya. Nah, masalah Dennis ini, kami memang ini, karena ada dia omong nama Dennis, tadi kata Ibu, ada di podcast-nya, ada di videonya Bang Rasman itu, Bapak lu, Bapak lu, gitu. Iya, iya. Nah, akhirnya, Bapak lu, Bapak lu, Bapak lu, botak, Bapak lu, ini, makanya begitu. Nah, langsung Bang Rasman baper, katanya. Ya, nggak pernah, pasti baper, Lu, Bang. Nah, kata Ibu, nih, dalam hal ini, saya nggak melihat, nggak mengetahui, apa punca persoalan adinda dengan Bang Rasman. Iya. Nah, mudah-mudahan, saya meminta lah ya, kepada Allah. Sebagai mama? Iya, jangan. Boleh dong, saya manggil mama, kan nggak boleh? Nanti berbeda pula dengan Dennis. Oh, iya, iya. Jangan mencari saya digoreng-goreng. Oh, nggak. Loh, saya manggil mama Hethi, kusendang mama Hethi. Ya, beda, beda, ya. Walaupun mama saya. Ya, beda, beda, ya. Kan, karena saya ada persoalan dengan Dennis, yang nggak mau digoreng-goreng. Bayangkanlah, dia bilang, Masih syukur, saya panggil kamu mama, daripada kamu dipanggil oleh yang maha kuasa. Weh, katanya. Coba. Dahsyat nggak? Padahal saya nggak ada urusan dengan dia. Ya? Ibu sih mengharamkan Dennis. Ibu sih benar-benar haram, katanya. Iya, karena dia juga menghina-hina saya. Kan Dennis bukan babi, Bu. Nggak. Haramnya tuh bukan harus babi. Oh, harus bukan harus babi. Adinda kan tahu bagaimana kita mentadaburkan sebuah haram. Kalau makna dari sebuah arti, dari Al-Quran, hadis, itu ada makna, ada arti, dan ditadaburkan bagaimana penjabarannya, gitu. Jadi itu, Adinda. Sekali lagi, saya merasa, pertama ya, mungkin silaturami ini saya syukurin. Mudah-mudahan, ada ikmah di sebalik ini. Harusnya, Bu. Nah, dan ini, kadorullah ya, kita bisa ketemu, saya tadinya, nggak, nyangka lah, diajak. Sebelum ketemu saya, coba mau tahu pandangan saya gimana, di luar. Sebelum ketemu saya. Sebelum nggak ngeliat uya-kuya, itu. Jujur, Bu. Jujur. Kalau gini ya. Kan saya temannya Dennis, Bu. Ya, ya. Kalau saya, tidak pernah terlalu jauh, mengikuti semuanya. Ya, ya. Saya kalau berperkara, mungkin ada perkara, itu yang saya bahas. Kadang saya kurang tidur, membahas perkara orang. Karena, maaf, kalau kita berperkara dengan orang yang tidak bayar, itu jangan sampai orang luka, sedih. Oh, mentang saya nggak bayar, saya dibiarin. Tapi kalau ada perkara saya yang bayar, saya punya tim. Bisa lah tim saya ngerjain. Nah, saya pernah lihat Adinda sekali, yaitu bersama Dennis, yang diperlihatkan oleh, coba ini, kata rombongannya Bang Rasman. Ada nyanyian itu. Nyanyian apa, Bu? Yang botak-botak itu. Saya nggak pernah nyanyi botak-botak sama Dennis. Sama Dennis, sama istri, ya? Sama anak saya, sama istri, pernah. Oh, sama keluarga, ya? Kucing saya, kucing saya ulang tahun. Kucing saya ada sping, dia botak gundul bau, Bu. Saya bawa di sini, emang bener bau, Bu. Jadi dia ulang tahun, kemarin ketiga tahun. Saya nyanyiin, Bu. Saya ciptain. Ya, mungkin karena kita ada sesuatu. Maaf, kalau Adinda, lagi nggak baik sama saya, Adinda senyum dengan temen aja, lihat saya, pasti didatangin. Eh, lu ngapain senyum-senyum? Ngejek saya ya? Kan, sudah ada hal yang kita udah bernegatif saja, bersouzon dengan itu. Tapi kalau kita baik, ah, lagu lu lewat. Tapi karena kita baik, kita anggap hanya canda. Ibu sekarang melihat saya gimana, kesel nggak? Masih kesel nggak, Bu? Nggak, saya nggak pernah kesel. Karena saya nggak pernah urusan sama ibu juga. Ya, nggak pernah berurusan dengan Uya Kuya. Dan urusan Uya Kuya dengan Bang Rasman, bagi saya, bagi saya, tidak terlalu dalam. Ya. Makanya saya sampaikan ke Bang Rasman berkali-kali. Dan jangan sampai dalam, Bu. Bang, saya bilang, cobalah. Makanya dia bilang, coba minta maaf. Mungkin itu hanya ini, saling memaafkan ajalah. Terus satu, tapi kalau dengan Dennis, dia ungkapkan, dia tidak akan maafkan. Berarti... Itu diungkapkannya di podcast ya. Iya, iya. Di video ya. Nah, karena beda gitu. Nggak tahu saya sampai di mana pedihnya, saya nggak tahu. terus, tapi ketika semua persoalan ini berjalan, menjalankan proses hukum, saya akan jalankan sebagai profesional dan profesional ya. Nah, namun, jika ada pribadi yang ini, saya akan tetap memberikan ini. Memberikan sebagai seorang perempuan dan saya juga orang tua ya, udah ada nenek-nenek yang dibilang, mukanya hitam. Karena siapa yang bilang? Saya dihina lho. Yang bilang siapa? Sama Dennis juga dihina. Nah, kapan? Ada, ada. Saya nggak pernah lihat. Kalau yang mama, panggil mama saya pernah lihat. Terus, terus yang ini, sehingga saya dibully ya, tapi saya bersyukur supaya iman saya lebih kuat. Kalau saya dibully orang, berarti itu ujian saya. Nah, Bu. Sama Ibu tadi, sempat aku lihat di Instagram dengan Dennis kemarin. Coba, Dennis. Ibu katanya bilang Dennis, baju, orang-orang yang tidak paham apa yang kau maksud. Jadi kau jangan kurang ajar, Dennis Carista. memang baju nge*** ya. Nah, itu kenapa tuh, Bu? Iya. Kan, sekarang Adinda punya ini, tempat-tempat studio. Terus, Adinda panggil orang untuk menghina dan menjatuhkan, mempermalukan orang lain. Baik apa tidak baik? Kalau bagi saya, itu tidak baik. Diadab itu. Ya, betul. Nah, Ibu kalau menasasi yang kemarin supir taksi itu, tidak benar, Arnie kan bukan Dennis yang menjelekan Ibu. Iya. Berarti kan ada orang yang... Tapi kan dia unsur sengaja. Dari mana tahu Dennis ditutup. Dalam hukum itu, ada beberapa hal. Nanti saya sampaikan, saya nggak ini. Nanti habis ini kita ngomong. Ya, ya. Habis ini lah. Terus, ada yang otak pelaku. Ya. Ya kan? Ya. Ada yang pelaku. Ya. Ada yang, apa namanya, saksi pelaku. Banyak itu rentetannya. Jadi, mungkin yang mengantarkannya itu, niya itu ya. Itu otak pelaku. Ya. Kalau otak pelaku, kalau untung dalam kasus ini, kalau dalam pembunuhan, dalam hal lain, kan lebih dahsyat itu. Nah, Dennis kan yang menyediakan wadahnya dan memberikan framing-framing dan apa namanya, memberikan sepertinya pancingan-pancingan yang dahsyat lah untuk... Jadi, pantas dibilang bajik. Ya, pantas. Oh, gitu? Ya. Oh, gitu. Bagi saya. Bagi ibu. Ya, bagi saya. Karena saya terluka, saya dipermalukan, saya terhina. Oke. Sama satu lagi ibu. Ibu katanya dilaporin sama Denny Ceria, saya benar nggak ke polisi? Oh, saya nggak tahu. Katanya dilaporin bersama panggaraan. Saya nggak melihat. Saya nggak melihat. Karena bagi saya, saya sering SPKT, nggak ada. Tapi nggak takut bu. Nggak ada. Oh, nggak. Sedangkan hotman safari saya, saya tantang. Jangan sampai tidak kau laporkan, ya saya gituin. Oke, jadi ibu malah senang dilaporin. Iya. Karena biar tahu persoalannya seperti apa. Biar jelas. Kalau laporan kita tidak digubris, tentu kita yang dilaporkan agar digubris. Ini persoalannya, bukan mencari permasalahan. Bagaimana penyelesaian? Karena bangsa ini punya etika dan moral. Yang apa, bahwa kita ini punya budaya loh. Jadi jangan dibiarkan. Padahal ada hukum, ponografi itu, ponoaksi, undang-undang ITE ada, ada yang mengatur dalam bangsa ini. Itu maksud saya. Dan ibu akan melaporin ini juga katanya? Iya. Atas dasar? Iya, itu pokesnya kemarin. Oh, dasar apa? Pencemaran nama baik? Oh, banyak. Penghinaan. Penghinaan. Gimana recantanya, ibu? Di Polda? Nggak di Sumatera Utara kan? Tadinya, kan saya mendengarkan berita itu yang waktu apa itu di Riau. Tapi saya di sini, karena nanti... Karena kan ibu kan pengacara. Pengacara saya tahu yang namanya lokus dilekti, dan juga efisiensi, efektivitas, biaya murah. Betul ibu? Iya. Biaya murah itu bagi negara. Bukan bagi kita. Bukan bagi kita sebagai yang... Maksudnya jangan sampai negara ini repot. Ngirim polisi ke sini, ke situ. Kan kalau misalnya lokus dilektinya di Jakarta, laporin di Jakarta. Enggak, yang bermasalah di sana, ya boleh datang ke sana, ke sini boleh. Tapi tidak merugikan negara. Nah itu Adinda... Saya nggak dilaporin ini bukan, Bu? Enggak, saya nggak ada rusak. Iya, nggak ada rusak baru ketemu sekarang. Yang penting, saya bersyukur saja dapat bersilaturami dengan orang yang luar biasa, dengan orang yang punya warna di bangsa ini. Amin. Kenapa Adinda adalah orang yang mengisi Indonesia ini dengan kegiatan yang positif. Artis bukan saya, Bu? Hah? Saya artis ya, menurut Ibu? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu, Bu? Ya. Alhamdulillah, ada yang nggak tahu gue lagi. Enggak, bahwa artis tidak artis, tapi Adinda adalah orang yang berpotensi di bangsa ini. Betul, Bu. Sebagai apa, Bu? Sebagai... Artis, politikus? Politikus, Indah. Jadi artis apa? Kalau yang... Mengisi bangsa kan harus ada sebagai apa, gitu, Bu? Ya, nggak tahu apakah termasuk artis. Artis itu yang apakah cuma main film saja atau penyanyi saja, saya nggak ngerti. Jadi sebagai apa saya mengisi bangsa ini? Saya nggak tahu, ya. Kan punya YouTuber, punya ini, punya podcast, punya studio. Oh, sebagai YouTuber. Itu kan bagaimana bisa menjalin silaturahmi orang lain, gitu. Kan punya wadah lah ya, yang berpositif, yang sehingga bangsa ini tahu, oh, studio Huyakuya itu begini. Seperti apa, Bu? Nah, kalau yang saya ketahui selama ini cukup positif. Kan saya bilang, mempunyai warna untuk bangsa ini. Kita perlu loh, ada aktivis, ada artis, ada penyanyi, ada hal-hal yang seperti ini. Semua itu untuk menaikkan stabilitas bangsa. Karena bangsa ini butuh. Kita kan negara yang maju. Siap, Bu. Senang ngobrol sama Ibu. Eli dan Neti. Insya Allah. Atau Ida Lubis. Ya, insya Allah, ya. Moga-moga sekali lagi, rasa syukur saya yang dalam. Mudah-mudahan ini ada ikmahnya. Ada yang dapat kita inikan ke depannya. Gampang saya telepon Deniz, Bu, biar kebaikan, Bu? Untuk? Untuk ngobrol gitu mungkin. Jangan dulu, Den. Kenapa? Nanti ini dia tidak siap. Tiba-tiba ada saya di sini, seolah-olah gimana hubungan kalian baik-baik. Ngapain dia bawa-bawa Ibu Eli dan Neti? Saya enggak profesional, Bu. Ya, kan? Kadang-kadang perempuan ini lebih tinggi bapernya daripada laki-laki. Ya, suuzonnya, terus sensitifnya. Ada pesan buat Deniz mungkin, Bu? Hah? Ada pesan buat Deniz? Iya, berbuatlah yang terbaik. Jangan panggil saya mama atau gimana? Ya, saya memang emosi dipanggil mama. Karena apa? Karena dia selalu merendahkan dan melecehkan saya. Sehingga menghina saya. Berbuat yang tidak baik terhadap saya. Sementara saya tidak kenal dia. Saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang. Bagi saya, saya tidak pernah usil dengan perbuatan orang. Nah, sampai membawa-bawa nama semua yang terlibat. Sampai bawa-bawa juga nama Bang Egy. Kan malu kita, gitu. Cukuplah. Jadi, jangan panggil saya mama atau gimana? Jangan pernah kamu panggil saya mama karena kamu selalu merendahkan dan menghina saya. Ya, bukan karena apa-apa ya. Mungkin memang betul. Saya enggak pernah berkenal sama orang tuanya, sama bapaknya. Memang betul. Jangan panggil saya mama dan apalagi panggil saya papa, gitu ya. Panggil papa di sini aja ya, Dennis. Kalau saya enggak boleh panggil mama, boleh enggak nih? Hah? Ya, dasarnya apa? Kan seorang mama-mama. Ya, panggil mak ajalah. Oh, iya, iya. Yaudah. Mama itu buat orang tua sajalah. Mak, ma Eli. Iya, buat orang tua kita. Iya, iya, iya. Atau panggilan untuk anak kepada istri. Agar anak kita manggil mama. Kita panggil istri ke mama, kan ngajarin anak. Saya manggilnya apa nih? Jadi, tante, ibu... Terserah yang paling... Nanti saya takutnya ibu, nanti saya dibilang haram. Kalau panggil mama, apa-apa ya? Tante, tante, ibu. Panggil ibu enggak papa. Ibu, Eli. Ya, panggil nenek juga enggak papa. Ibu masih muda. Ibu umur berapa sekarang, bu? 60 loh. 60 loh, enggak kelihatan. 60, bu. Masya Allah. Tapi kan, saya muka, saya kayak apa, hitam, ini. Ibu umur 60, bu. Ya. Keliatannya kayak 59, bu. Ya, bener. Tanggal 8 besok, baru 50. Oh, baru 50, ya. Tanggal 8, bulan 8. Ya, bu. Ini biarkan negang kita ya. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih banyak, bu. Ya, terima kasih. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Ridha Allah. Ya, oke. Makasih ya. Semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tegak melakukan itu? Kau bukai hati ini. Dimana perasaan?